Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 8. Di subtema 1, aku anggota pramuka. Di pembelajaran 4 kali ini kita akan belajar arti lambang kelompok. Ini ada di halaman 30 sampai dengan 31. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah membaca, adik-adik dapat mengidentifikasi informasi terkait arti lambang negara dari teks yang dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, adik-adik dapat menceritakan kembali informasi terkait arti lambang negara berdasarkan teks yang dibaca dengan benar. Jangan lupa untuk berdua dahulu sebelum mulai belajar ya, adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini di alaman 30 ya, adik-adik. Ada beberapa warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Masing-masing warna memiliki arti tertentu. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam memiliki arti keabadian. Warna merah memiliki arti keberanian. Warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Setiap warna pada lambang negara mempunyai arti khusus. Arti dari suatu lambang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu. Untuk menunjukkan kelompok juga digunakan lambang khusus. Lambang warna juga untuk menunjukkan arti dan cita-cita kelompok tersebut. Nah ini contoh ada kelompok anggota pramuka ya adik-adik ya. Kelompok dalam pramuka siaga dinamakan barung. Setiap barung memiliki lambang. Lambang yang digunakan bendera. Bendera memiliki warna sesuai pilihan anggota barung. Nah sekarang cobalah bekerja secara kelompok. Membuat lambang kelompok. Gambarkan dan berikan penjelasan tentang lambang yang kamu buat. Nah beri penjelasan dan arti dari gambar dan warna yang kalian pilih ya. Lalu arti dari lambang kelompoknya apa. Disini karena contohkan. Masing-masing warna memiliki arti tertentu ya. Tadi warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Kalau warna hitam artinya keabadian. Warna merah artinya keberanian. Warna hijau, kesumburan, dan kemakmuran. Kemudian warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Nah setiap warna pada lambang negara mempunyai arti khusus. Ya arti dari suatu lambang. Kelompok menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu. Seperti itu adik-adik. Nah nanti adik-adik boleh gambarkan logo atau lambang kelompok. Dan artinya apa. Ya seperti itu. Oke pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!